Intro Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit mengenai rencana penyelenggaraan ritual pamujan yang Sabdo Palon pada tanggal 9 Oktober 2022 besok luar biasa banyak sambutan ini sungguh merupakan sebuah pencapaian prestasi yang luar biasa bagi Abiasa Nusantara Majapahit yang terakhir ini beritanya Pak Riz Handono Ketuanya BBM Pecinta Budaya Nusantara menghubungi saya untuk melakukan dialog di RRI Surabaya sambil mempublikasikan tentang adanya acara ini dialog di RRI Surabaya itu judulnya adalah tentang spiritual Jawa jadi saya akan menjelaskan tentang spiritual Jawa sekalian saya mengumumkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2022 jam 9 pagi di Punden yang Yudho Kardono akan diselenggarakan ritual pertama untuk pamujan kepada yang Sabdo Palon ritual ini akan diisi dengan berbagai macam acara jadi setelah ritual akan ada sarasehan sarasehannya akan diisi oleh Ki Joko Puspito yang menjelaskan tentang kebangkitan spiritual budaya dan saya sendiri akan menjelaskan kembali tentang spiritualitas Jawa itu tadi tentang berbagai macam kegiatan yang dilakukan untuk ritualnya sendiri pada fokusnya ritual itu akan memasang berbagai macam uborampe yang biayanya juga tidak sedikit ya jadi uborampe pertama itu ditujukan kepada yang Betoro Ismoyo dan yang Sabdo Palon itu berupa sekul tumpeng, terus kemudian ada ayam panggang juga pepesan katul dan bubur katul terus kemudian juga pisang rojo setangkep dan kemudian ada sekar, sekar toyo arum terus kemudian juga ada kinangan jangkep itu yang pertama yang kedua ditujukan kepada leluhur tanah Jawa, leluhur tanah Nusantara itu juga merupakan tumpeng juga terus kemudian tumpeng itu ini tumpengnya sudah berbeda dengan yang tadi ya jadi ada beberapa tumpeng nantinya tumpeng yang kedua ini diisi dengan ayam panggang juga terus kemudian pisangnya pisang hijau jadi kalau kepada leluhur pisangnya pisang hijau itu setangkep juga dua begini jajar terus kemudian juga ada sekar gondo arum, sekar toyo arum terus ada juga kinangan jangkep yang ketiga itu kepada leluhur sendiri leluhur sendiri itu bektinya itu berupa sekolasan sekolasan ini seperti tumpeng tapi mendatar dan ini sekol gurih juga sakpirantosi pun jadi ada uborampenya ini nanti sayur-sayuran apa itu tewel macem-macem gitu terus kemudian berbagai tahu ceman-ceman macem-macem terus ada telur juga terus ayam goreng begitu atau ayam olahan ayam bali begitu ini loblit semuanya ini nanti yang keempat kepada leluhur sendiri juga itu kondisinya sama juga sekol asahan jadi yang merupakan sekol gurih juga sakpirantosi pun juga dengan pisang rojo bukan pisang rojo pisang hijau setangkep dan ini nanti berupa bunga juga sekar gondo arum terus kemudian juga ada kinangan jangkep begitu yang ini satu dua tiga empat yang kelima itu kita sajikan kepada dinten pitu kepekenan gangsal ini nanti ada jajan pasar berbagai macam ini ditujukan kepada alam semesta yang terkait dengan perhitungan waktu yang Sabdo Palon sudah menunjukkan bahwa beliau akan hadir 500 tahun setelah runtuhnya Majapai dan waktu-waktu itu adalah sekarang dan waktu sekarang ini saatnya kita menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan pamujan kepada yang Sabdo Palon yang Sabdo Palon sudah hadir kalau terus kemudian kita tidak menyambutnya itu namanya omong kosong maka kita menyambutnya kita menyambut beliau kita menyambut pikulun yang Sabdo Palon dengan pamujan untuk melakukan ritual kepada yang Sabdo Palon selanjutnya untuk diri sendiri yang ketujuh itu bubur lima macam bubur untuk sedulur papat lima pancer kita itu yang di sisi timur berwarna putih buburnya yang sisi barat berwarna merah yang eh maksud saya yang sisi selatan berwarna merah kemudian yang sisi barat berwarna kuning yang sisi utara berwarna hitam terus yang di tengah-tengah itu buburnya bubur warna merah ditumpui bubur warna putih begitu sampai kemudian yang terakhir kepada kaki danyang ini danyang ini juga sekul karak dibuat asahan juga jadi karaknya itu disajikan dengan karak kering ya di sekulnya sekulnya itu karak yang baru jadi nasi yang dijemur kemudian diolah menjadi enak menjadi sekul karak terus iwak klodok jadi ikan ikan seperti ikan asin itu nanti ada 4 biji ditaruh di atasnya pisangnya ini pisang kepok setangkep ini untuk kaki danyang dan ini danyang itulah komplit yang akan kita sajikan biaya-biayanya yang akan kita tanggung bersama di abiasan Nusantara Majapahit ya dengan berbagai macam uborampe ini dan ketika sudah dipersembahkan kepada beliau pikulun yang sabto palon beserta kaki danyang dan ini danyang yang rumekso tanah yang nuswantoro semuanya ini nanti kita bagikan bersama kita makan bersama untuk menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme kebangsaan menumbuhkan jiwa-jiwa patriotik terhadap kelestarian ilmu-ilmu dari leluhur Nusantara dari tanah leluhur kita sendiri abiasan Nusantara Majapahit sudah menyelenggarakan acara-acara ritual itu sejak tahun 2013 berapa tahun yang lalu 2013 hampir 9 tahun yang lalu itu melaksanakannya pertama kita melaksanakan ritual dengan para sulinggih dari Bali di Candi atau Gapura Ringin Lawang kemudian pada tahun 2014 kita mengadakan rutin acara Samadhi Nusantara itu di Museum Terowulan setiap sebulan sekali kita bertemu untuk melakukan kegiatan Samadhi Nusantara dan pada tahun 2015 kita mengadakan ritual untuk ruat bumi Nusantara yang dilaksanakan oleh Pandito Dukun Tengger itu di Candi Kedaton di Terowulan juga pada tahun 2017 kita mengadakan ruat bumi juga untuk dilakukan di situs Tribuana Tunggadewi ini mengundang sulinggih mengundang Ratu Perande pimpinan dari Pura Kenjeran di Surabaya terus kemudian kali ini kita akan menyelenggarakan pemetri yang Sabtu Palon karena 2020 yang Sabtu Palon sudah hadir maka kita perlu menyambut beliau untuk melaksanakan kegiatan ritual pamujan kepada beliau yang Sabtu Palon ritual pamujan ini ditetapkan sebagai ritual pamujan yang pertama jadi ritual pamujan satu yang kedua akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 26 Desember tahun 2022 besok jadi untuk yang ketiga saya masih menunggu wisik dulu hari atau tanggalnya kapan tepatnya kapan perkiraan saya ritual-ritual ini akan rutin dilakukan untuk pamujan yang Sabtu Palon sekitar tiga bulan atau empat bulan sekali nantinya akan dilakukan oleh abiasa Nusantara Majapahit menggelegar digemakan ke seluruh Nusantara bahwa yang Pikulun sudah hadir dan kita perlu melakukan pamujan kepada beliau itu yang akan dilakukan bersama-sama para member abiasa rusantara Majapahit dan untuk kali ini untuk yang tanggal 9 Oktober 2022 jam 9.00 di pundennya yang Yudho Kardono itu saya bekerja sama dengan Mas Sugeng yang dari Kapribaden juga dengan Bopo Ambrani dengan Bopo Sugeng dari Kapribaden juga dengan Bopo Ambrani ini dari penghayat Sasongko jadi kita ini tidak sendirian dan kita merupakan perkumpulan penghayat yang ikut serta nyengkuyung adanya pelaksanaan pamujan kepada yang Sabtu Palon ini demikian penjelasan saya semoga bermanfaat bagi Anda semuanya dan semoga Anda semua tetap bersemangat melestarikan adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas Nusantara semoga damai selalu rahayu mulia neng jagad selamat menikmati 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 selamat menikmati